Intro Hai aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode 6 Yang mana vlog ini berisi cerita tentang kehidupanku setelah lulus kuliah Langsung kita mulai dari hari Senin tanggal 2 September 2024 Hari siang, aku nongkrong dan juga medit vlog disana Itu nongkrong sekitar jam 10 atau jam 11 gitu Nah ini anehnya, aku padahal pagi udah sarapan tuh Tapi gak tau kenapa ketika nyampe sana Siangnya tiba-tiba lapar dan pengen makan Akhirnya aku makan soto Aku belinya gak jauh ya karena di depan wargopi yang aku datengin ini ada sotonya juga Karena wargopi ini hebat ya Makanya kenapa ini dipanggil sama temen-temen jadi pusat Karena ada banyak makanan disitu Mau beli soto ada, beli ayam ada Warung Madura ada, beli apapun Semuanya deket lah Hari Selasa, dari pagi sampai sore itu aku di rumah aja Kayaknya aku nyelesaikan vlognya deh Kayaknya ngedit, aku lanjut ngedit itu Terus sorenya Oh enggak, terus malemnya Aku nongkrong tuh Nongkrong, berangkatnya sambil beli makan Beli makan nasi campur seperti biasa Disana aku makan Sambil aku ngedit Laptop aku ngedit Salah satu video yaitu video hijab Sebenernya ini project udah lama Aku lupa kapan Tapi belum aku edit Nah itu aku juga lupa kenapa enggak aku edit gitu Apa karena Projectnya enggak jadi atau gimana Aku lupa, aku enggak tahu Apanya aku lagi lihat-lihat Lagi ngecek di harddisk Ada file tersebut Dan aku pikir yaudah Sayang daripada dianggurin Aku edit aja Nah disana sambil ngedit Nongkrong sama temen-temen Main gitar, nyanyi-nyanyi Ngobrol-ngobrol Terus malunya sekitar jam 1-2 Diajak makan gacohan Akhirnya beli gacohan lah Makan disitu Terus itu kayaknya sampai pagi Sekitar jam 4, jam 5 gitu Aku baru pulang Nah hari Rabu Karena pulangnya tadi aku pagi Sampai rumah sekitar jam 5, jam 6 Aku masih belum tidur Dan kakakku dan orang tuaku Pergi keluar rumah Terus ibu aku pesen Kalau aku lapar Masa aja ayam goreng Di rumah Dan aku tidur Jam 6, jam 7 aku tidur Jam 10, jam 11an aku bangun Terus goreng ayam Makan Makan ayam buat sarapan Terus siangnya Aku pergi cari coffee shop Untuk Ngedit buku menu Dan juga bikin konten Cafe-nya lah Berarti biasa Nah buku menu ini Buku menu Untuk cafe temenku Yang beberapa Minggu lalu aku datangi Cafe-nya Jonas Dan temen-temennya Dia lagi buka cafe Dia butuh buku menu Dan minta bantuan aku Untuk bikinin buku menu Sebenernya gak Gak bantuan Ya sih Sebenernya gak bantuan sih Karena dia Maksa buat bayar Jadinya ini sebuah kerjaan lah Sebuah project Yaitu bikin buku menu Karena biasanya aku juga bikin Buku menu di rush Jadi Ya oke Cuma satu lembar doang kan Jadi aku bikin lah disitu Nah aku perginya ke Talk Copy Yang ada di daerah Di Rejo Ini sedikit cerita Pengalaman aku kesana Jadi ini kan baru pertama kali Aku kesana Sebelumnya aku gak pernah kesana Gak pernah nongkrong Di daerah itu Terus Aku juga taunya Dari instagram Kalau gak salah Talk Copy ini Terus aku lihat maps Berangkat kesana Sampai disana Udah keliatan nih Oh ini talk Copy Dan aku lihat di depannya Ada banyak Motor Sebenernya ini kayak Ada di ruko-ruko gitu Sebenernya ada banyak motor Pikirku Aduh ramen nih Karena kan banyak orang pastinya Kemudian Ini hal buruk Yang masih melekat pada hidupku Dan aku pengen dihilangkan Aku Gak jadi belok Malah lurus Gak jadi mampir ke talk Copy Karena Gak tau ya Apa ya Mungkin bisa takut Mungkin bisa malu Karena rame orang gitu Karena Coffee shopnya gak besar sih Sebenernya Kecil gitu Mungkin 10-15 orang Masuk situ udah penuh tuh Terus pikirku Karena penuh Nanti aku disitu Bikin video Malu lah Mungkin malu Mungkin aku gak tau lah Apa tuh perasaannya Aku lurus Gak jadi belok Ke talk Copy Nah ketika lurus Aku kepikiran Wah gak jadi Sudah pulang aja Anjir cukup banget Kalau di ceritanya Aku pengen pulang Tapi Sisi lain dari diriku Berkata Gak Gak Masa sih gitu doang Pulang gak Lawan Dateng ke sana Masuk Kalau misal rame Dan gak mumpulnya Untuk bikin konten Yaudah gak usah Tapi disitu Buka laptop Ngeditbook menu Aku meyakinkan diriku Untuk melakukan itu Akhirnya Oke yuk yuk Terbalik Parkir Masuklah aku Ketika aku buka Kosong gak Ada siapa-siapa Sepi banget Balahanku visoknya Gak ada pelanggan Sama sekali Cuma aku Aku doang disitu Terus aku pikir Ya tadi takut Ngapain ya Ini sebab ketakutan Di kepala aku doang tuh Gak terbukti kan Ketakutanku tadi Tentang Tentang aku takut Dengan keramean Sebenarnya Memang aku agak gak suka Ada di keramean gitu Ada apalagi di tempat sempit Yang rame tuh Waduh gak suka Itulah kenapa Alasan aku juga gak suka Nonton konser Dan keramean-keramean lain lah Jadi aku mikir Ya untung aku balik tuh Kalau aku gak balik Ya gak jadi bikin konten Dan gak jadi Bikin buku menu disitu Kayaknya aku akan Takut terus tuh Aku akan selamanya takut Dan juga kenapa Kenapa ya aku takut sama orang Kenapa ya Aku juga bertanya sih Karena ketakutanku ini Agak-agak gak valid gitu Cuma itu yang aku rasakan pada saat itu Untungnya aku berbalik Masuk Sepi Aman Terus aku pesen Terus aku pesen minum Satu Terus aku duduk Buka laptop Sambil Ngedit lah Aku buku menu Disitu Dan kadang emang Sering sekali Aku kayak gini Maksudnya Takut gitu Kalau ada rame-rame dikit Aku takut gak mau masuk ke sana Mau makan di tempat yang rame Aku Duh males Puter balik Gak kesitu gitu Dan ternyata emang perlu dilawan dong Sih rasa takutnya Setelah dilawan Dijalani juga Gak kenapa-kenapa Gak malu juga Gak ada hal yang terjadi Yang aneh-aneh gitu kan Jadi cuma perlu dilawan aja Nah udah Terus aku disana Ngedit buku menu Setelah aku ngedit buku menu Terus aku izin sama Yang jaga Untuk Aku izin bikin video Rekam video disini Boleh ya Dibolehkan Akhirnya aku Rekam deh Dari depan sampai Kedalam dan lain sebagainya Nah sambil rekam Biasalah ya Aku biasanya Emang sering Ngobrol-ngobrol tipis Sama yang jaga Ngobrol-ngobrol Aku tanya-tanya Terus Dia juga Bercerita Kalau Ruko ini Karena ada dua lantai Di lantai Ke satu ini Lantai satu Itu emang dibuat Coffee shop Di lantai dua Itu ada kantor Gak tau kantor apa Pokoknya ada kantor Jadi aku harus teringat Oh Berarti Motor-motor yang banyak Di depan itu Bukan pelanggan coffee shop Tapi orang-orang Bekerja Kantor di lantai dua Ya gitu deh Aku rekam-rekam selesai Aku balik duduk Terus aku pengen Sekalian lah Aku ngedit Disitu aja Videonya Karena masih jam berapa ya Mungkin masih jam tigaan gitu Karena aku edit Nah tiba-tiba Si kakak yang jaga ini Si barisanya Ngasih aku jireng Katanya Kak ini buat Kakak sekalian Mungkin divideoin Sama nanti aku minta videonya ya Dia bilang gitu Aku Oh oke Dengan senang hati Gitu akan aku kasih videonya Jadi Enak banget Kayaknya aku bakal sering-sering gitu ya Enak banget gitu Terima kasih buat kakaknya Ternyata masih banyak orang baik Di dunia ini Terus Selesai itu jam-jam berapa ya Mungkin sekitar jam limaan Selesai Aku ngedit Pulang Akhirnya Terus Aku juga beli gorengan Karena orang-orang rumah nitip Buat beli gorengan Katanya pengen gorengan Beli gorengan Pulang Sampai rumah Terus malamnya nongkrong kak ya Enggak Terus malamnya gak nongkrong Karena aku gak tau kenapa Tiba-tiba Agak flu Agak pilek gitu Badan juga agak kurang enak Jadi aku mutusin tuh Istirahat aja di rumah lah Rehat Bentar Nah masuk di hari Kamis Di hari Kamis Yang siang aku pergi ke Surabaya Aku Surabaya Untuk rapat Ras kreatif Bersama Torik Dan juga Mas Gilang Aku rapatnya di Unsur Coffee namanya Jadi aku sekalian rapat disana Bahas berbagai hal Aku juga Sekalian bikin video Coffee Shop Di Unsur Coffee Seperti Hari Rabu kemarin Dan hari Jumat Paginya ada paket datang Paket ini dari Kakak aku Kakak aku yang pertama Dia soalnya tinggalnya di luar kota lah Nah dia baru aja pulang Dari Umroh Jadi kirim paket Kirim air jam-jam Kirim baju Buat tubuh aku Terus aku dikasih jajada Terus parfum Terus sama jajan-jajan gitu lah Terus siangnya Sehabis Jumatan gitu Aku ngedit konten Untuk Rush Di bulan Oktober Aku nyicil lah Satu-satu gitu Untuk bikin bank konten Untuk di upload Di Instagramnya Rush Terus di bulan Oktober gitu Nyicil Terus malam Aku nongkrong Sambil ngedit video Unsur Coffee Dan juga Aku Makan nasi goreng disitu Jadi nasi goreng Mantep banget Enak banget Terus disitu nongkrong Sama temen-temen Sampai malam juga itu Terus udah Masuk di hari Sabtu Di hari Sabtu Nggak ada banyak kegiatan Aku cuma bikin Cover Untuk Unsur Coffee Karena kan biasanya cuma Text doang nih Aku pengen bikin Sedikit bedalah Biar agak Cakep gitu Gain kontennya Karena itu kan Juga prinsip yang aku pegang ya Jadi bikin aja Seadanya dulu Nanti siiring menjahkan waktu Dibuat lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Gitu deh Masuk di hari Minggu Di hari Minggu Siangnya aku nongkrong Nongkrong lagi Terus Sambil ngedit Nah Sebenernya video dari Unsur Coffee Itu aku udah selesai Karena aku ngedit jadi HP Pakai cat-cat Terus aku ngerasa Kurang Oke lah hasilnya ya Karena waktu aku ngerekam juga Ternyata Banyak yang kurang Putasnya kurang banyak Banyak goyangnya Kayaknya aku buru-buru Pada saat itu Jadi nggak terlalu luas gitu Pikinnya Karena rame Banyak orang juga Kenapa sih malu Buat rekam-rekam gitu Padahal biasanya aku juga kerjanya Rekam-rekam orang Wedding dan lain sebagainya Tapi kalau aku di coffee shop Malu nggak tau lah Jadi aku ngerasanya Videonya kurang oke Akhirnya aku Edit di laptop Dan file dari HP Video dari HP Aku upload di Google Drive Kalo di Google Drive Aku masukkan ke Premiere Pro Di Premiere Pro Sebenernya aku cuma Stabilizer aja sih Kasih stabilizer gitu Karena banyak footage-nya goyang Aku kasih slow motion Aku kasih stabilizer Kemudian aku export Terus aku Udah Aku Upload di Google Drive Aku masukin HP lagi Aku edit di CapCut lagi Udah sih gitu aja Pengen stabilizer-nya aja Karena sebenernya di CapCut ada sih Cuma pake Pro kan Harus Pro gitu Dan aku nggak tau Apakah hasilnya Sebagus Kalo aku Bikin stabilizer di Premiere Pro Tapi mungkin Kayaknya aku bakal langganan CapCut Pro deh Kayaknya ya Biar lebih mudah gitu Kalo bikin-bikin konten Nah di tempat aku nongkrong Itu selalu kelihatan Langitnya indah gitu Apalagi kalo sore Jadi aku Rekam langit Kayaknya Setiap aku ngeliat langit yang bagus Aku selalu punya keinginan buat rekam Karena aku suka banget Keliat langit Indah banget gitu Terus sebelum pulang Aku beli sopifood Aku beli ayam goreng dari Tobis Ketika aku cek lagi ada Promo juga Beli pulang Di rumah makan Udah Ya udah selesai Udah sih Itu tadi adalah Cerita seminggu aku Nggak ada update yang gimana-gimana Dalam minggu ini Aku cuma Rapat teras kreatif Terus bikin Dua konten Coffee shop Terus upload Sobi video Kayak biasa Upload di Youtube juga Terus apa lagi Udah gitu aja Kebanyakan nongkrongnya sih Udah itu tadi adalah Cerita aku selama seminggu Terima kasih Kita lanjut ke depan Bye Bye Bye